Caca, apa yang pengen kamu sampaikan untuk Andres? Kamu semangat terus kerjanya. Jangan dengerin kata orang, bahagia selalu. Awww, manis banget. Eh, aku mau dong sama Karen kayak Caca. Ayo. Coba. Coba. Oke. Back sound. Lagu, lagunya tolong mobil butut ya. Coba dong MC. MC, lu pikir gue MC Kawinan. MC, MC. Apa yang, apa yang kamu suka dari keinginasan? Kamu, kamu terlalu besar. Kamu terlalu bohong. Kamu suka bohong. Apa yang mau kamu sampaikan untuk King Nasar? Kamu, kamu rasa. Kamu ngeselin. Kamu yang bikin kesel. Bisa, bisa, janganlah ya. Kamu, 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 kamu. Kamu, 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 kamu. Kamu mau, mau loh. King, gue dibilang sama orang sound, segmen 2 matiin mic-nya Dewi. Eh, masuknya lain. Ternyata, mereka ini kan sudah dapat lampu hijau dari orang tua. Ya kan? Tapi, ada sesuatu. Kita pengen tahu sesuatu itu apa walaupun sudah dapat lampu hijau. Ini kita kasih lihat dulu tanya. Jadi, aku kasih masukan buat Andres sebagai cowok. Apa? Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan wanita yang kita cinta. Walaupun memang dia lebih kaya, dia lebih mewah rumahnya apa. Tapi, kita yakin bahwa kita bisa seperti dia. Bahkan lebih. Kalau aku, kalau aku jangan diikutin. Karena kalau aku, punya aku, punya aku, punya dia harus punya aku. Jangan diikutin kalau aku jangan. Jangan, please. Ayo sayang, gimana itu? Jadi gimana? Andres. Aduh, benar banget. Andres, apa betul? Caca itu adalah tipe istri idaman? Wah, kalau untuk bilang istri, aku belum berani. Karena masih jauh banget. Caca umurnya juga masih belasan. Tapi, dia punya sifat-sifat yang memang untuk menjadi pasangan, dia pasangan yang baik. Komentar kamu, Amanda. Apa komentar aku? Ya, apa ya? Apa ya? Aku juga selamanya kan sama Andres. Kita deket, terus juga saling cerita-cerita, nyaman. Dan selama ini sih kita ya, yaudah kita. Terima kasih. Terima kasih.